jumpa lagi dengan Pak Sabar ini Pak Sabar akan membacakan Zodiac Harian tentang keuangan dari 12 Zodiac dari Aquarius sampai Capricorn yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor WA 0822 21799480 boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir masa depan, rumah tangga kehidupan pribadi yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria hidaman lain, wanita hidaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira apa yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau berubahnya Aquarius Aquarius ini ada kartu Queen of Swords digambarkan seorang ratus yang duduk di singgah sana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota tangan diangkat ke atas itu artinya akan ada kemakmuran ada kesuksesan tangan diangkat ke atas pemberkatan harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa membawa pedang harus kreatif ini ada Eko Kwon seorang memahat koin emas 8 akan ada kesuksesan syaratnya harus tekun ini ada Eko Pentacles ada 4 koin emas sedang segera duduk di bawah pohon ada bundi-bundi kewangan ada mahkota ini pesan-pesan terisat akan ada kesuksesan kuncinya harus nabung dari sekarang PRISES ini ada Dicariot Dicariot ini simbol-simbol seorang kesatria naik kereta ke Cana ditarik 2 singa hitam dan putih ini simbol-simbol akan datangnya kesuksesan kuncinya jaga keseimbangan keuangan tidak boleh besar pasak daripada tiang ini ada adjustment penantian panjang yang melelahkan tentang keuangan mulai ada kabar kebira di Ngok Pentacles orang raja duduk di singa sana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota membawa koin emas besar akan ada kesuksesan ya ada semuanya dengan bijaksana Aries ini ada aso pentakles sebuah kartu keberuntungan sebuah tangan keluar dari awan bahwa koin emas besar akan ada kejayaan kemakmuran di masa depan ini ada Neno pentakles ada seorang wanita membawa koin membawa merpati ada 9 koin emas pasangan anda membawa keberuntungan yang besar 4 of 1 2 orang wanita sedang menghias gerbang akan ada kabar gembira tentang rejeki Taurus ini ada Aik Okap seseorang mempunyai 8 piala pergi ke gunung akan ada kesuksesan tapi harus lebih dekat dengan Tuhan yang mahesa ini ada 2 of sword seseorang mbak pedang tutup mata tutup telinga ini pesan-pesan untuk lebih dekat dengan Tuhan yang mahesa menenangkan diri mengeningkan cipta strength seorang wanita menaklukkan singa kesabaran anda membawakan hasil singa itu gambar beras angka 8 tidak boleh putus asa yang mau konsultasi pas sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor WA 0822 21799480 boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria idaman lain wanita idaman lain nanti sama pas sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira apa yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan yang maizan nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau berubahnya Gemini ini ada connect of cups seorang satria datang membawa piala akan datang kebahagiaan dari kerja keras Anda ini ada deliver dua orang sedang jatuh cinta ini simbol-simbol akan ada kebahagiaan kesuksesan gak hermit mulai ada tanda cerah digambarkan pak tua berjalan di tengah malam membawa lampu membatongkat sehadapi semuanya dengan dewasa dan bijaksana pak tua simbol kedewasaan cancer tua pentakles dua koin mas digambarkan seseorang sedang seseorang sedang mematpatung ada tiga koin mas dua orang berbisik-bisik ini digambarkan harus fokus dengan pekerjaan pipe pop cup ada sebuah rasa cemas kegagalan masa lalu pernah gagal keuangan masih membuatkan kita trauma ekok won banyak harapan di masa depan banyak peluang rezeki digambarkan satu titik didatangi delapan tongkat leo ini ada nine of won seorang tutup mata tutup telinga membawa tongkat ini simbol-simbol harus fokus dengan pekerjaan banyak keberuntungan the empress simbol datangnya rezeki baru untuk orang wanita hamil duduk di singgah sana ada baju kebesaran dan mahkot Anda love it ini ada sekop cup seorang memberikan piala bunga kepada seorang wanita ada orang yang mulai memperhatikan Anda tulus mencintai Anda ini ada king of won seorang raja tua membawa tongkat mahkota duduk di singgah sana akan ada kesuksesan di masa depan ini ada four of won banyak persaingan harus kreatif hadapi semuanya dengan kepala dingin ini ada sikok won ada gambaran kesuksesan tapi ini banyak tantangan harus tetap semangat yang mau konsultasi Pak Saber melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor WA 0822-21799480 boleh tanya tentang apa saja jodoh rezeki keuangan bisnis karir masa depan rumah tangga kehidupan pribadi ada yang penasaran dengan perasaan pasangan dia tulus mencintai atau ada teknisi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria idaman lain wanita idaman lain nanti sama pas seperti ambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira yang paling terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati terus bagi diri lebih dekat dengan Tuhan yang mahasiswa nasib satu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau berubahnya Libra ini ada Empress Emperor Temperor Temperance wanita di pinggir pantai harus lebih dekat dengan Tuhan yang mahasiswa ada tanda-tanda rejeki ini ada Ten of Cup 10 piala digambarkan seorang wanita menang 9 piala seorang keluarga kecil akan ada kebahagiaan di keluarga Ten of Pentacles 2 koin mas tangan kanan dan tangan kiri tingginya berbeda jaga keseimbangan tidak boleh besar pasak daripada tiang Scorpio ada King Oxwood seorang raja duduk di singgah sana membawa pedang ada kesuksesan harus kreatif pedang simbol kreatif ini Pack Oxwood harus optimis dan kreatif digambarkan dalam pekerja harus optimis dan kreatif seseorang megang pedang di tengah kebun Tua Won seseorang megang bola dunia ada rejeki yang besar dunia dalam genggaman ada keinginan besar yang tercapai dari kerja kerasa anda Sagittarius ini ada Kenekok Swood seorang satria mengundus pedang pergi ke medan perang ini artinya harus optimis menatap masa depan dan mencari rejeki Eikok Won tidak boleh menyalahkan orang lain evaluasi tentang kegagalan banyak hidup kreatif ada keberuntungan dari alam ada hoki ini simbol keberuntungan dari alam Capricorn Capricorn As of Cap as of Cap seseorang membawa ada piala ada piala ada merpatinya ini simbol-simbol kebahagiaan dalam rumah tangga dan asmara ini ada King of Cap dua orang sedang seseorang seorang raja membawa piala ada tongkatnya akan ada kesuksesan kenyamanan ini ada Sikokwot seseorang kerumbang ambing di tengah lautan masih butuh berjuang ya nanti akan ada kebahagiaan ketenangan tapi saat ini seperti ada suasana terumbang ambing secara perekonomian begitu 12 judiak dari Pak Sabar yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor WA 0822 2179 9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh rejeki keuangan bisnis karir masa depan rumah tangga kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau ada pihak ketika dalam rumah tangga pria idaman lain wanita idaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira apa yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri lebih dekat dekat dengan teman-teman nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya iklan dari Pak Sabar ya informasi Pak Sabar sedang mencari istri ya yang mau jadi istrinya Pak Sabar silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar ya sampai jumpa di link kesempatan suka selalu semangat selalu optimis selalu selamat menikmati